Di acara tujuh bulanan kehamilan Belabonita, Denye Caknan makan rujak, calon anak mereka kemungkinan laki-laki. Penyanyi kondang sekaligus Mastro Pop Jawa, Denye Caknan, baru saja mengadakan acara tujuh bulanan kehamilan sang istri Belabonita. Acara ini diadakan dengan adat Jawa atau yang juga dikenal dengan prosesi mitongi pada Jumat-Tanggal 22 Desember tahun 2023 kemarin. Selain menjalani rangkaian prosesi adat seperti siraman dan sumkeman, terdapat juga prediksi jenis kelanin calon anak mereka yang masih di dalam kandungan Belabonita. Setelah siraman, Denye Caknan meminta ke Belabonita untuk dibuatkan rujak. Dalam momen berupa rekaman video yang diunggah kembali melalui akun Instagram at ourday.dekorasi itu, terlihat Denye Caknan diminta mencicipi rasa rujak buatan istrinya, rasa tersebut ternyata diyakini menentukan jenis kelamin calon anak mereka. Setelah Denye Caknan mencicipi rujak buatan Belabonita, ternyata MC acara mitoni langsung bisa memprediksikan jenis kelamin calon anak Denye Caknan. Sang penyanyi menyebut, jika rujak buatan istrinya memiliki rasa yang gurih. Terdengar dalam momen tersebut, Denye Caknan mengaku rujak buatan Belabonita memiliki rasa gurih dan pedas. Diketahui, jika rasa rujaknya pedas campur manis, diprediksi anak yang akan lahir nanti memiliki jenis kelamin perempuan. Sedangkan, jika di luar rasa itu, maka ada kemungkinan bayi yang akan lahir jenis kelamin laki-laki. Acara mitoni dengan tema utama tujuh bulanan ini sempat membuat warganet bertanya-tanya perihal usia kehamilan Belabonita. Hal itu dikarenakan Belabonita dan Denye Caknan baru menikah lima bulan lalu, tepatnya Juli tahun 2023.